Kita beralih ke informasi lainnya, sekor beruang madu terkena jeratan pemburu liar di area perkebunan warga dekat kawasan hutan Senepis Dumai Riau. Ya, jadi meski jeratannya ini berhasil dilepas oleh aktivis penyelamat satwa, namun hewan dilindungi berusia remaja ini akhirnya mati setelah kaki kanannya mengalami luka serius akibat jeratan. Beruang madu ini ditemukan dalam kondisi sekarat setelah dua hari terjerat tali di kebun warga. Lokasi beruang madu ini dekat kawasan penyangga hutan Senepis di desa Batu Tritif Dumai Riau. Satwa Liar Malang ini pertama kali ditemukan warga bersama tim patroli gabungan aktivis Rimba Satwa Foundation dan perusahaan PT. Suntara Gajah Pati selasa lalu. Diduga beruang madu tersebut terjerat kerangka pemburu liar. Dapatkan informasi dari warga sekitar, bahwasannya ada beruang terjerat. Nah lalu kami dan tim mencoba datang ke lokasi sekitar jam 10 pagi tadi. Nah kita langsung menuju ke TKP. Sayangnya setelah diselamatkan dari jerat tali, nyawa beruang madu tersebut tak tertolong. Kawasan hutan Senepis ini merupakan habitat harimau Sumatera dan beruang madu. Habitat satwa liar tergerus karena perambahan lahan untuk kebun sawit. Di sekitar lokasi masih banyak ditemukan perangkap atau jerat satwa.